Berikutnya mengenai kerajaan Sambo, Pak. Sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Layaknya kerajaan di internal Mabes. Seperti sub Mabes. Saya ingin tanyakan, Pak. Ini kaitan sama tugas Kompolnas. Ini diagram Kaisar Sambo ini, nanti kami montak penjelasan. Benar nggak sini? Nggak usah tahu, Bapak. Saya tanya ke sana. Ini yang diagram pertama, Pak. Kemudian, Pak. Ini diagramnya banyak, Pak. Diagram yang kedua, Pak. Ada lagi, Pak? Pak Beni nggak usah tahu, nanti. Pak Arteria. Yang ketiga ada lagi, Pak. Pak Arteria, mending jelasin terkait dengan diagram. Kayak Pak Beni kan tadi ngotot ke Pak Mahfud keterbukaan. Sekarang keterbukaan itu silakan, Pak Arteria. Sebentar. Itu yang kami mohon, Pak. Kemudian, Pak. Ada grup Sambo di daerah-daerah, Pak. Saya minimal, tapi saya Jawa Timur, saya nggak mau yang begini, Pak. Kasih tahu yang di Jawa Timur saya apa, Pak. Yang di Jawa Timur, Pak. Pak Mahfud kan orang Jawa Timur juga, Pak. Nggak usah se-Indonesialah. Kemudian, Pak, mengenai motif. Tadi Bapak mengatakan tidak mau terlalu terbuka. Tapi Bapak sudah mengatakan kepada publik. Prof mengatakan motifnya sensitif. Itu menjijikan. Hanya untuk didengar oleh orang dewasa. Tapi seakan-akan kita nonton film porno. Semuanya, otaknya, asosiasinya, mikir semua, Pak. Uniknya, kalau Prof ngomong itu apa? Tiba-tiba disambut sama kabar es krim. Pak Agus ngomong, untuk menjaga perasaan para pihak biarlah menjadi konsumsi penyidik. Indah ceritanya. Tapi sedetik setelah itu, ada lagi isu yang namanya LGBT. Makin bingung. Setelah itu lagi nanti otopsi dubur. Nah, ini yang saya katakan, ini juga perlu, Pak. Saya sih selalu meyakini, Pak. Yang saya ikuti pemberitaan-pemberitaan daripada Prof. Tapi memang ini juga harus ada hilalnya lagi. Si operasi dubur hilalnya apa? Itu loh. Kemudian, Pak, ini menarik. Belakangan, Prof mengatakan, Kapolda Metro bakal susul Ferdi Sambo. Nah, ini kan saya juga nanti tolong diralat nih, Pak. Pemberitaannya banyak banget di sini, Pak. Ini juga kami ingin disampaikan. Berikutnya, ini penting nih media nih. LPSK terima amplop. Saya ini, Pak, orang politik. Belajar dari Prof. Prof ini luar biasa. Prof mengatakan, anggota LPSK terima amplop satu senti, ya, Prof. Kalau anggotanya terima, apa ketuanya nggak terima? Petugas. Berarti, saya tidak menuduh. Kalau orang politik bilang, anak buah terima, nggak mungkin pimpinan nggak terima. Ini kan juga butuh yang saya katakan ini harus kita klarifikasi. Kebetulan ada LPSK, nanti-nanti bisa ngomong kepada publik. Saya terima atau tidak terima. Ya kan, katanya juga dipanggil sama KPK, toh. Nah, ini juga nanti kita mohon penjelasan-penjelasan, Pak. Mungkin itu sedikit, Pak. Nanti kita akan dalami lagi setelah Prof memberikan jawaban, Pak. Terima kasih, Pak. Satu lagi tadi, Pak Arsul ngomong, tuh. Katanya DPR terima juga. Jadi, ngomong, biar fair. Lewat saya juga. Prof, saya punya, saya belajar dari Prof. Saya kan Prof pernah menitipkan pesan ke saya, Pak. Jadilah politisi yang baik. Ini pesan Prof. Prof buru saya. Pertanyaan saya, Prof. Tadi saya nggak mau ngomong, Pak. Bagi saya itu menyakitkan, menyakitkan, tatkala dikatakan DPR terima amplop coklat, Prof. Dari kasusnya Ferdi Sambu. Amplop, amplop. Nah, kami mohon juga nanti, Prof. Itu butuh penjelasan, Prof. Saya ini idolanya, Prof. Saya akan berusaha juga berintegritas, Pak. Kita akan menjadi orang baik, Pak, di sini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Archeria. Mungkin teman-teman nanti silakan dikomentari. Tapi izin, Pak Mahfud. Kita banggalah bahwa Pak Mahfud menjelaskan ke publik terdahulu, lagi-lagi ke masyarakat. Saya pun kena buli, Pak, untuk memberhentikan obrolan yang melelahkan ini. Silakan, Pak Mahfud. Terima kasih, Saudara Pak Mas. Beni Harman itu teman saya dulu di sini, di ruang ini. Jadi sering muji-muji, tapi juga sering mengantem biasa itu. Kalau arteria ini, arteria ini sebelum di DPR saya sudah kenal baik. Saya heran waktu itu anak ini kok pinter, tapi anak teknik kok pinter hukum gitu ya, jadi pengacara. jadi saya temui, saya panggil dia sedang ngerokok. Eh, kamu pinter, tapi dijaga ya hukum dan politik itu. Tahu-tahu seperiode berikutnya masuk ke sini dia. Makanya tadi bilang kenal itu karena itu sebenarnya. Dulu banyak nangani kasus di MK dan bagus argumennya, padahal dia di riwayat hidupnya itu lulusan fakultas teknik, belum ditulis hukumnya waktu itu. Nah, baik. Gini lho, Pak, banyak sekali hal yang sebenarnya tidak saya katakan, lalu dibilang saya katakan. Misalnya tadi, di mana dan di berita kapan saya pernah bilang bahwa DPR itu pernah nerima amplop. Coba berita apa-apa, TV One, apa-apa, apa tribunnya, sepak kompas, tidak pernah saya bilang. Tidak pernah. Saya bilang LPSK bukan menerima, tapi diberi. Beda lho menerima dan diberi, karena diterima terus ditolak. Tapi nanti kan ada orangnya sendiri di sini. Itu juga saya dengarnya dari LPSK sendiri ketika kami koordinasi masalah itu. Saya juga tidak pernah sama sekali bilang Kapolda Metro Jaya akan susul. Itu di mana saya bilang gitu. Tidak pernah. Saya malah sampai sekarang itu tidak terpikir gitu kalau Kapolda Metro Jaya, bagian dari itu. Saya berpikirnya terus terang dikena prank juga. Ketika peluk nangis itu dalam pikiran saya mungkin ini sama dibisikin. Misalnya ini didolimi bang, sehingga dipeluk-peluk gitu dalam pikiran saya. Oleh sebab itu, iya kan waktu itu sudah dinda, sabar dinda, sabar dinda. Kira-kira kan gitu yang dikatakan itu. Saya menduga ya kena prank juga seperti yang Kompolnas, Komnas HAM dan sebuah pimpinan redaksi televisi besar itu. Nah, mungkin itu ya. Jadi Pak, kalau saya diminta klarifikasi saya tidak tahu Pak Fadhil itu akan menyusul atau tidak. Kemudian kalau saya itu Pak, jangan di medsos yang tidak jelas tuannya itu. Tribun menurut saya bagus untuk yang Jakarta. Tapi yang di daerah-daerah itu tidak ada isinya. Kadang-kadang judul dan isinya beda. Lah ada itu. Kalau kita, kalau tribun yang Jakarta oke lah ya, dibawa kompas itu. Kompas kom oke gitu. Kita tidak pernah punya keluhan. Tapi pada medsos-medsos tidak jelas baru muncul sehari lalu bikin berita kayak gini gitu. Tidak, saya tidak pernah ngomong itu. Nah, diagram itu pun saya tidak tahu sama sekali. Tadi Bapak sedang keluar ketika saya cerita tentang diagram saya tidak pernah saya punya datanya banyak tapi tidak pernah dibahas karena itu di luar perkara ini. Saya bilang itu nanti ajalah. Saya juga tidak tahu sumbernya dari mana. Kan isu itu bersilu-ruhan. Saya tidak pernah bilang gitu. Tapi nanti kalau suatu saat termasuk motif itu Pak. Tadi sudah saya jawab ketika Pak Arteria di luar. Gini lah, kalau hanya boleh didengar orang dewasa gini, misalnya kasus pertama itu kelecehan. Kelecehan itu apa sih? Apakah dia buka baju memaksa, maaf, memaksa buka baju dalam atau memperlihatkan barang tertentu atau apa? Itu kan hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Bukan soal kalau memperkosa. Gimana memperkosanya? Gitu. Kemudian kalau hubungan cinta segitiga atau segipat itu dengan siapa? Dengan siapa gitu. Itu biar dikonstruksi. Biar dikonstruksi. Kalau polisi, saya bilang, jangan tanya saya. Itu kan saya menjawab TV One bertanya. Jangan tanya saya dong biar dikonstruksi polisi itu. Mungkin hanya boleh didengar orang yang diberasa. Gimana Bapak mendengar orang yang diberasa? Gimana kan yang beredar katanya pelecehan. Itu ya orang dewasa dong kalau mau lihat pelecehan, orang mau masuk kamar sampai ditembak. Kalau diperkosa, ya orang dewasa juga. Tidak boleh dibuka ke umum gitu. Gitu aja. Nah, saya kira itu dah kalau pertanyaan itu begini Pak, ini tadi soal apa, kalau saya bilang kok DPR diam gitu. DPR itu awal-awalnya emang rame. Termasuk saya mengikuti Pak Tirmidia sekitar 3 hari berturut-turut tuh ya, muncul di TV dan keras beliau ini harus dibuka gitu. Tapi, sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini? Mana nih DPR kok diam? Saya bilang, biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Karena, hukum itu kan produk politik. Tidak bisa hukum jalan sendiri kalau tidak ada suasana politik yang mendorong suara masyarakat dan suara. Projustisialnya itu kita dorong dari apa namanya gerakan-gerakan politik. Tapi, jangan masuk ke projustisianya. Mana nih DPR kok diam? Lalu DPR bilang, wah itu men kol puol hukum tidak tahu undang-undang bahwa DPR itu tidak boleh ikut campur. Lalu dulu kok ikut campur terus? Kasus Broto Senu itu berhasil kan karena DPR yang ngomong. Broto Senu di penjara tiba-tiba jadi polisi lagi. Dan menurut undang-undang tidak boleh. Rebut orang. Lalu DPR ngomong. Katanya karena berjasa. Jasa apa sih yang dibuat oleh seorang koruptor? Nah kata DPR nih Pak Bambang Pacul. Nah sudah itu Kapolet terus bergerak bersama Kompolnas. Pecat. Pecat lagi buat perkap dulu. Urusan pencabulan santri ngomong. Urusan apa ngomong. Jadi saya tunggu-tunggu karena saya selalu merasa cicat gitu. Sana ngomong sana sini. Sama ngomong sana sini. Biar kebenaran itu keluar. Gitu. Sama Pak. Dulu ketika saya di FK itu saya tahu Pak Yudan saya ditarik semua. Katanya mau diculik barang bukti rekaman itu. Tapi saya kan TikTok dengan publik. Dengan DPR. Saya ngomong di sini publiknya bergerak-gerak. Selesai. masalah cicat buaya dua itu. Kalau saya sendiri gitu sudah selesai itu. Sudah masuk dua penjara dua orang itu. Saya menggunakan cara yang sama tetapi tidak melanggar hukum. Terukur. Terukur. Apa yang boleh saya buka ke publik kalau yang tidak saya ukur. Betul. Tetapi saya memang disertasi saya itu politik hukum. Sehingga saya tahu bagaimana caranya menggunakan politik agar hukum bekerja. Gitu aja kalau saya. Jadi saya minta maaf untuk hal-hal yang tidak bisa saya jawab. Tapi saya nanti akan ketemu. Boleh dengan Bapak berdua. Kapan kita atur. Saya beritahu hal-hal yang tadi ditanyakan gitu. Karena itu duga nanti akan muncul di sidang. Akan muncul di sidang. Saya sudah koordinasi dengan Kejaksanaan. Jangan ada yang ditutupi buka aja. Termasuk kita yang minta agar ekshumasi. Katanya ekshumasi hanya boleh dibuka oleh hakim. Biasanya bilang undang-undang apa yang melarang ekshumasi dibuka publik. Penguang palsu aja diletakkan di meja kalau barang bukti. Ekshumasi kalau publik minta buka aja. Yang tidak boleh itu kan kalau apa namanya ekshumasi atas penyakit. Apa namanya pemeriksaan atas penyakit. Itu menurut undang-undang tidak boleh. Ini kena penyakit menolar ini. Ini kena AIV dan sebagainya. Tidak boleh disiarkan. Tapi ini barang bukti kejahatan. Insya Allah hari ini dibuka tuh ekshumasinya tuh. Hari ini enam dokter ya. Enam dokter akan membuka. Dan ini sudah banyak tahu juga. Tidak tahu membuka nanti di sini tidak tahu terserah. Jadi Pak saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya apa saya tidak membuka juga merahasiakan keterangan. Ada keterangan yang harus saya rahasiakan. Ada juga yang untuk mendorong jalannya pemerintahan lah. Jalannya penegakan hukum. Itu Pak. Sampai jumpa.